Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan persiapan rencana peluncuran satelit mata-mata pertama negara itu harus dilakukan. Langkah ini penting untuk melawan apa yang disebutnya ancaman dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Reuters memberitakan, analis menyebut satelit militer adalah bagian dari upaya negara bersenjata nuklir untuk memajukan teknologi pengawasan. Dengan demikian, negara tersebut bisa meningkatkan kemampuannya menyerang sasaran jika terjadi konflik. Korea Utara pada bulan Desember melakukan apa yang disebutnya sebagai uji, fase akhir, yang penting untuk satelit mata-mata itu. Korea Utara mengatakan akan menyelesaikan persiapan untuk peluncuran pada bulan April. Pada saat itu, ia merilis gambar hitam putih kasar dari ibu kota Korea Selatan, Seoul, yang katanya telah diambil selama pengujian. Menurut KC&A, selama kunjungan ke Badan Antariksa pada hari Selasa, Kim mengatakan kepada para pejabat untuk memastikan peluncuran berjalan tepat waktu. Kim juga memerintahkan serangkaian lebih banyak satelit pengintai untuk diluncurkan. KC&A mengatakan produksi satelit telah selesai tetapi tidak merinci kapan peluncuran dijadwalkan. Kim mengatakan, wajar bagi Korea Utara untuk mengembangkan pencegahan militernya. Negara itu mengkritik penyebaran aset strategis AS di kawasan itu sebagai upaya untuk mengubah Korea Selatan menjadi pangkalan maju untuk agresi dan gudang senjata untuk perang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hiroka Zumatsuno mengatakan, setiap peluncuran Korea Utara yang melibatkan teknologi rudal balistik akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan senjata dalam beberapa bulan terakhir. Yang terbaru adalah rudal balistik antarbenua ICBM berbahan bakar padat baru. Pyongyang telah mengancam tindakan lebih praktis dan ofensif atas latihan militer bersama Korea Selatan AS dan menolak untuk menjawab telepon hotline antar-Korea. Terima kasih telah menonton!